kelihatan kan dia minta 10 satoshi terus kalau gue pencet sen itu langsung gamenya jalan oke ada kekirim gamenya jalan sekarang kita mainin so hari ini kita bakal bikin game bomberman yang menggunakan lightning network bitcoin jadi kalau lo mau main game lo perlu bayar dulu pake bitcoin dan nanti pas lo main game lo ngumpulin hadiahnya di game itu lo bisa tarik itu hadiah ke wallet lo ya hadiah bitcoin itu jadi naro duit beneran di game dan transfernya tuh cepet gak pake bitcoin yang standar yang 10 menit paling cepet buat transfer ini gak nyampe 1 detik langsung transfer lighting network oke lanjut pertama kita ini kan kita mau bikin game ya nah kita ambil dulu source code nya gitu jadi ada yang udah bikin disini bitcoin bomberman di github dia sendiri nge fork atau nge modif dari project bomberman itu sendiri terus ditambahin bitcoin sama dia gitu di connectin ke platform buat payment bitcoin enabler buat payment bitcoin dan juga ditambahin apa namanya logo bitcoin gitu yang jadi item di dalam gamenya lah ini tambahan dia nih nah jadi kita lihat project nya ini apa terus kayak gimana cara install nya kayak gimana ntar cara ngonekin nya juga ke platform enabler itu jadi dibaca di readminya ya nah disini kan dia nge fork dari ini dari game ini terus pertama ya lu perlu clone repo nya pastinya gitu terus lu pindah ke folder repo nya itu dan pastiin lu bisa jalanin bower sama simple http server ya nah ini lu bisa install pakai npm oke dua dua aplikasi ini gitu dua software ini dan habis itu udah beres requirement nya lu pakai si bower itu buat install dependencies yang dibutuhin di project ini oke step forward ya kalau udah biasa develop udah paham lah gitu nah terus lu nambahin API key nya zbd nah ini yang tadi kan lu butuh connect gitu ke platform ataupun node supaya lu bisa connect ke jaringannya lightning network nah lu bisa install sendiri atau lu pakai yang udah jadi gitu nah ini yang udah jadi salah satunya si ini nih zbd zbd.io gitu nah disini lu bisa lihat kan build a better vintech for game with our payments API gitu karena kita connectin ke si zbd ini kita jadi bisa bikin transaksi ya ibarat kata kalau lu merchant jualan apa namanya celele gitu lu connect ke shopee atau apa gitu dan lu bikin curious lu gitu disana ya semacam itulah oke bedanya apa bedanya ini bisa dipakai sama seluruh orang di seluruh dunia yang udah punya wallet bitcoin lanjut ya disini lu login aja ini pricingnya bisa bisa ada gratis kok yang gratisnya gitu disini cuman gue saranin supaya lu bisa langsung pake lu gak usah harus KYC gak harus store ID lu disini lu nanti login daftar pake kode dari panitia hackathon jadi kalo lu gak pake kode itu lu ntar perlu buat ini nih verify your ID nah ini mungkin regulasinya di Amerika kali ya karena ini kan involve duit nah buat lu nge-bypass ini spesial dari ZBD nya udah kerjasama sama panitia hackathon nya buat dikasih kode khusus pas lu login ya nanti lu minta aja ke kita oke gak bisa gue tampilin disini nah abis lu daftar ya muncul ini nih dashboard nya sebelum kesini kita coba lihat buka kodenya ya kode gamenya ya nah jadi gue jalanin aja disini visual studio code tadi kan kita diminta buat ke js slash config.js ini filenya config.js ini foldernya disini dan ini source code nya yang terkait sama payment ke lightning network itu ya pastinya config disini kan lu liat nih ada API key yang ini gue copy dari project zbd ini nah disini juga diset oh lu buat main game buat mau mulai main game butuh bayar berapa satoshi satoshi itu unit terkecil bitcoin 1 bitcoin itu 100 juta satoshi dan juga ada disini paywall paywall ini bagian yang mana bikin lu gak bisa main game sebelum bayar kalau lu mending dong kan lu harus marah coin dulu nah disini nih kalau lu mau pelajarin gimana cara makainya implementasinya kalau ini kan udah udah dibikinin ya karena ini udah apa udah jadi gitu kalau mau mempelajari detailnya itu lu bisa ke dokumentasinya zbd kalau mau belajar cara pake API nya cara coding nya ada disini semua dan ya disini lu juga bisa dikasih quick start lu kalau lu ngoding di bahasa-bahasa lain gitu kan berbagai macam bahasa API nya disini API referensinya kayak tadi kan ada banyak apa namanya lu ngewithdraw lu minta duit lu ngirim duit gitu manajemen wallet lu gitu itu ada disini semua oke kita balik ke tadi ya config nah disini kan gua ya ambil dari API key nah API key nya itu lu perlu bikin project dulu nah ini gua tadi konekin salah satu project kita bikin yang baru aja bikin project baru disini disini bikin project baru testing aja terus disini dia minta description minta description nya lumayan panjang jadi gua kopas aja lebih cepet oke ini udah bisa website juga asal aja oke create ya nah ini udah jadi yui langsung dapet 10.000 satoshi tapi ini liat sandbox jadi bukan satoshi beneran lu harus ganti modenya ke mode live nah ini nih yang lu gak bakal bisa lakuin sebelum lu verify your ID gitu nah buat nge-bypass itu karena kita bukan warga Amerika itu pas login lagi-lagi ingat ada kode yang yang perlu lu masukin mungkin gua tunjukin gua buka private window yang baru nah ini coba bikin create account ya nah disini nih invite code invite code lu masukin disini invite code nya apa lu daftar dulu di hackathon ya lightning hackathon bitcoin conference nanti dikasih buat para pendaftar oke balik lagi tadi kesini dijadikan live nah ini bisa nih langsung jadi live baru disini API nya bisa diambil ini yang API yang gak apa-apa gua buka aja ntar gua juga matiin lagi oke gua copy gua gantiin yang jadi yang baru oke udah beda ya udah beda save nah ini kode paywall nya tadi belum bisa mulai kalau belum bayar coin ya bayar satoshi puluh satoshi oke kodenya udah beres sekarang kita running running nya tadi pake simple http server yang di install nah ini udah jalan coba jalanin gua coba ganti browser biar isinya 0 ini ya ini dia udah tadi gua udah sebut buka gua matiin lagi deh oke 0 0 tadi 0 titik nah ini ya enter oke loading nah disini gua perlu bayar nih dan ini bayarnya beneran kan karena udah connect ke apa namanya platform nya gitu di production jadi gua buka nih wallet gua wallet bitcoin gua kelihatan gak kelihatan gak nah gua buka eh pake ada dua yang pertama pake wallet of satoshi atau pake wallet dari zbd nya langsung zbd nya juga ngeluarin wallet gitu pake wallet of satoshi nah ini ada lu bisa install aja langsung dan disini udah ada uangnya kalau lu install tentu uangnya 0 gitu nah disini gua bayar bayarnya tinggal ini pencet send gua bayar ya scan nah habis gua scan gua balik lagi deh cancel dulu ya kalau gua tekan send ini ntar dia punya kamera gitu kan nanti kamera dan kalau gua scan ke qr nya muncul ini kelihatan kan dia minta 10 satoshi terus kalau gua pencet send itu langsung gamenya jalan oke udah kekirim gamenya jalan sekarang kita mainin oh ihh langsung dapet nah mungkin disini gua berhenti dulu ya ini musiknya gak apa-apa deh nah tadi kan gua udah bayar tuh masuk kan harusnya duitnya sekarang kita lihat ya di project nya ini harusnya udah ada yang testing aja ini 10 satoshi nah tuh kan ada tuh disitu tuh 10 satoshi terkirim balancenya kenapa gak update gak tau deh ngebug kali tapi transaksinya udah tercatat nah gitu kan udah ke refresh sebelum satoshi nah tadi kan gua bilang gua bisa ngambil juga satoshi nya gitu kan disini udah berkurang nih ya udah jadi 105 nih nah gimana cara gua ngambil ngambilnya tuh disini nih withdraw di pencet mana nih QR nya gak muncul nih kayaknya ngebug bayar lagi deh oke jadi bisa main lagi disini ngebug so farnya terlihat nah disini kan tadi gua udah bayar 2 kali tuh gua udah bayar 2 kali sorry harusnya disini jadi 20 ya kan udah 2 kali masuk soalnya ya bener jadi 20 nah ini kita coba withdraw nah kalau withdraw kalau dikirim kita receive ya nih receive nah di receive ini ada pilihan nge-scan nge-scan QR gitu nah disini ntar gua bisa ngerima ini gua scan ada pilihan mau receive gak gitu nah cuman ini gua cancel cancel aja ya kenapa karena gua mau pake wallet yang lain buat buktiin bahwa emang apa namanya lightning network ini protokol doang jadi dia aplikasinya bisa beda-beda tapi bisa connect gitu gak usah gak usah bikin kerja sama dulu ini tampilannya rada-rada ini nih dulu sih ya ini disini kan ada wallet nih di atas nah ini kalau ini udah di GBD nya langsung walletnya disini balance nya 20 jadi kalau ntar di withdraw harusnya bisa jadi 30 nah disini kalau disini buat nge-scan itu ada di bawah nerima scan QR oke ini kameranya udah hidup coba scan nah muncul kan disini buat nge-receive 10 yang tadi di withdraw itu oke nah karena udah di receive jadi hilang tuh QR yang disitu kan otomatis dia nge-check bahwa pengirimannya udah berhasil nah sekarang kita lihat status dari project kita di testing aja ini kita refresh karena dia gak otomatis nah jadi keliatan kan jadi ada apa namanya ngirim tadi ngirim 2 kali gitu terus nge-withdraw sekali eh ngirim login 2 kali terus nge-withdraw sekali gitu 20 kurangin 10 jadi 10 nah balance nya 10 terus mungkin lo nanya langsung gimana nih caranya gue bisa ngambil uang yang gue kumpulin dari user gitu dari game nah caranya ini ke wallet wallet ini kan disini masih 0 nih ini wallet wallet developernya ya kita bisa transfer transfer dari tadi misalnya itu yang testing aja kan 10 satoshi ya jadi kita dapet itu kita masuk kita pindahin ke main wallet yang di transfer server 10 server oke nah jadi yang di project tadi udah kosong ya udah abis udah kosong nih disini udah dipindahin ke wallet nah wallet ini nih yang bisa di kirim ke alamat wallet kita gitu kurang lebih kebayang lah ya kita bisa narik duit yang kita kumpulin dari game ini gitu balik ke si wallet kita mungkin dulu nanya lagi gimana cara ngejadiin itu ke rupiah nah bisa dua caranya bisa lo jual lebih nge exchange atau yang gampang ini jadi ada developer Indonesia dia bikin aplikasi terkait learning network dan disini ada bitcoin to go pay jadi dari wallet lo wallet lo yang disini ya wallet lightning network lo disini lo bisa pindahin jadi rupiah dan dikirimin ke go pay lo ketik aja disini nomor lo dan ya ini berapa satoshi ini maksimum masih 20 ribu ya gitu ini 5 ribu satoshi nah ntar disini lo tekan aja pay with lightning network ini coba misalnya gue asal aja 08 1 2 3 4 5 asal aja nah ini kan ada nih invoice nya gitu kan nah ini lo copy aja copy disini invoice nya ntar bisa lo bayar dari wallet lo atau mungkin dari sini juga bisa langsung dipay disini nih ini kan bisa kan gitu cuman disini yang diminta itu adalah 5 ribu satoshi yang mana gue kurang kan gak bisa gue cuman 10 satoshi nih kalau gue pencet pay harusnya gak bisa gitu duitnya kurang oke itu ntar langsung kekirim ke go pay nya lo gue udah pernah nyobain so that's it jangan lupa join hackathon nya hadiahnya 75 juta juara 1 juara 2 50 juta juara 3 25 juta jadi ini termasuk hadiah yang lumayan gede ya di Indonesia gitu dan masih banyak peluang aplikasi-aplikasi yang bisa dibikin buat disambit kesini gitu dan aplikasi yang ada konteks ke Indonesiaan nya ya gitu contoh misalnya yang udah jadi ya si ini nih si apa lightning etm bitcoin to go pay gitu kan ini kan Indonesia banget nah kalo ini buat top up kalo lu punya beli tadi kan beli wallet lu pengen top up lu pengen wallet lu punya isi nah lu bisa beli pake curious disini gitu dan dia juga bikin aplikasi ini nih buat pake cat gpt premium bayarnya pake lightning oke sekian thank you for watching